Halo, salam sodar panas Indonesia Nah, kali ini kita dapat pekerjaan sepedometer ya ini sepedometer mewah ini kenapa saya bilang mewah ini mahal meskipun second jadi kita dapat sepedo yang kondisinya seperti ini LCD bagian sininya pecah ini ada indikator bensin sama kilometer seperti ini yang ada disini kemudian kaca juga pecah nah, kemudian ini bisa dilihat ini pecah juga nah, ini pecah ini bahayanya kalau ada hujan pasti masuk air nah, nanti akan kita restorasi total bagaimana caranya simak dan jangan di skip oke, lanjut oke, langkah awal kita buka semua murnya yang ada disini ini kalau sudah terbuka tinggal kita lepas saja maaf ya, karena ini hanya merekam sendiri nah, kita buka nah, dalamnya seperti ini nah, ini ini bahkan ada indikasi air yang sudah masuk ini dalam sepedo semoga saja tidak mengganggu modul yang ada di dalamnya karena yang pecah tadi nah, makanya kita akan bongkar total kita restorasi total nah, ini supaya bisa fungsinya kembali lagi seperti semula oke oke, untuk langkah awal kita perbaiki dulu bagian peletupnya ya yang pecah tadi nah, ini harus diperbaiki nah, kurang fokus nah, ini harus kita perbaiki dulu nah, ini percuma kita memperbaiki bagian dalam kalau ini masih pecah ya, nanti kalau pecah akan masuk air dan patah lagi solusinya kita gabung bagian yang pecah ini dengan besi atau apapun nah, disini nanti setelah disini ya sebagai penguat menggunakan apa nah, ini dia ini yang kita pakai untuk menguati ini adalah isi isi stepless nah, ini pakai isi stepless ini nah, kita akan panaskan disini supaya nanti bisa kuat dan tidak pecah ini bisa menggunakan solder atau apapun nah, supaya ini bisa masuk ke dalam sini nanti kita kasih beberapa isi stepless supaya lebih kuat lagi nah, ini kenapa saya tadi pakai isi stepless satu karena saya memang tidak punya solder yang pakai kawat-kawatan itu yang kedua saya pertimbangkan lagi kalau pakai yang solder kawat itu besar kawatnya istilahnya tebal sedangkan penutup sepedo itu setipis ini kalau misalkan kita pakai itu mungkin akan ada bekasnya disini nah, sekarang kalau pakai isinya stepless itu kan kecil dia cukup ditanam tapi tidak membekas hasil panasnya tapi tidak membekas disini masih mulus ini tinggal kita tutup dengan lem kita poles selesai oke, lanjut lagi untuk perbaikan pada kaca mikanya ya salam sadar panas nah, kemudian lanjut untuk kaca mikanya kita sudah kasih apa ini ini lem altigofest untuk menutup rotakan yang ada di kaca tadi nah, ini kita lem saja nah, kenapa kita lem kalau mau diganti mikab baru ini mahal loh penutup ini ini 400 ribu di toko online nah, kita lem saja kayak gini kita lem nah, kita lem nanti kita poles kalau punya alat polesnya silakan dipoles kalau tidak ada ya ya, biarkan seperti ini nah, kalau menurut saya lebih baik tertutup aman meskipun tampilannya agak jelek sedikit tapi aman untuk komponen daripada kita biarkan pecah seperti tadi nanti akan rawan ke komponen nah, kalau punya uang ya lebih baik diganti ininya kalau tidak ada yaudah biarkan ini saja yang penting aman itu kuncinya oke, kita lanjut ke modul speed dunia nah, ini kita lihat disini oh, ini sudah pecah kemudian disini ada beberapa jalur yang putus disini nah, kelihatan ini nah, ini ada jalur yang putus disini ini jalur putus ini ini karena korosif kena air akhirnya ada jalur yang putus nanti kita akan reparasi juga bagian yang ada disini oke salam sodar panas oke guys kita lanjut lagi ke yang tadi nah ini jalur yang putus tadi ya ini setelah di cek ini ternyata ini jalur sen ini jalur sen yang putus sen sebelah kiri nah, jadi ini tadi ketika di cek nah, ini tidak nyala tidak mau nyala semua lampu indikator nyala kecuali ini kecuali ini tidak ada yang tidak ada tanda-tanda menyala nah, setelah kita cek kita telusuri ternyata ini jalur sen dan ini harusnya itu pakai SMD ya komponennya seperti nah, seperti ini nah, ini ini dia ini yang sebelah kanan nah, harusnya 300 berapa ya 300 ohm lah 300 ohm 300 ohm-an yang disini nah, karena kita tidak punya komponen SMD dan kita tidak punya blower nah, namanya juga bilang service apal-apal hanya dimintai tolong teman ini nah, jadi kita ini ganti dengan resistor konvensional ukurannya kita lebih besar dari 330 karena adanya ini ya, kita pakai ini ini 1K saya coba tadi ternyata menyala ya sudah kita pasang yang penting lebih besar dari 300 ohm ya kalau lebih kecil itu takutnya nanti jalurnya yang rusak atau lednya yang mati nah, kalau kita lebih besarkan nah, mungkin tidak akan berpengaruh mungkin nyalanya agak redup sedikit itu saja tidak apa-apa yang penting awet ya kan nah, selanjutnya kita akan langsung ke pengerjaan bagian LCD-nya nah, ini LCD-nya kita akan bongkar kita akan ganti dengan yang baru nah, ini dia sudah datang yang baru kita tidak akan terlalu rumit untuk melepas semua bagian ini kita conggel-congkel ini tidak perlu terus kita ini saja kakinya kita kakinya kita lepas dari sodor-sodor ini setelah itu kita balik dari sini saja biar tidak terlalu banyak pekerjaannya namanya juga turun servis apal-apal bos yang penting bisa ya kan selamat menikmati yo LCD-nya sudah terpasang nanti kita coba ya ini saya akan sih pasti bisa tidak akan ada masalah yang penting penyodoranya benar pasti tidak ada masalah oke lanjut ke pemasangannya halo guys ini hasilnya yang sudah terpasang kita coba matikan lagi ya kita hidupkan nyalakan semua indikator sudah menyala sudah bagus normal kemudian untuk indikator kilometer bergedip-gedip karena IC e-epromnya agak error tapi yang lain fungsinya normal semua oke lanjut salam saudara terima kasih selamat menikmati Terima kasih.